Kisah Nabi Idris alaihi salam nilai keempat Anak keturunan Nabi Adam alaihi salam semakin bertambah Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang buruk budi pekertinya Mereka sangat suka berjudi, berkelahi, dan berbuat dosa lainnya Mereka tak lagi beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Adam Hanya sedikit manusia yang taat kepada ajaran Nabi Adam untuk menyembah Allah Salah satunya adalah Nabi Idris alaihi salam Beliau adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam Melihat sifat Nabi Idris yang begitu taat dan seolah Malaikat Israel berdoa kepada Allah diperbolehkan bertemu dengan Nabi Idris Setelah permintaannya dikabulkan, Malaikat Israel menemui Nabi Idris dalam wujud manusia Setelah mengetahui bahwa yang terjumpainya adalah Malaikat Nabi Idris pun meminta untuk dapat merasakan hal goi Misalnya saja mati, melihat neraka, serta melihat surga Rupanya Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris Nabi Idris pun merasakan bagaimana pedihnya saat ajal menjemputnya Hingga akhirnya Nabi Idris benar-benar meninggal dunia Lalu setelah itu Allah menghidupkan kembali Nabi Idris Nabi Idris dibawa ke neraka Ketika melihat pemandangan neraka yang begitu mengerikan Nabi Idris pun pingsan Beliau tak kuasa membayangkan kepedihan yang harus dijalani oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Nabi Idris diajak mengunjungi surga Betapa terpesenanya beliau saat melihat pemandangan surga Semuanya begitu indah Aman tumbuh dengan seger, buah-buahan melimpah ruang Bahkan air sungai terlihat begitu berkilau Waktunya telah tiba bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi Malaikat Israel telah siap untuk mengantar Nabi Idris pulang ke bumi Namun Nabi Idris merasa enggan untuk meninggalkan surga yang begitu indah Beliau pun berdoa kepada Allah agar diizinkan tinggal di surga untuk selamanya Malaikat Israel telah memberikan tempat yang indah dan mulia di langit keempat kepada Nabi Idris Dan beliau menjadi satu-satunya Nabi yang menghuri surga tanpa mengalami kematian Saat diangkat ke langit keempat ini, usia Nabi Idris adalah 80% Jauh setelah itu, Nabi Muhammad semuanya mengalami wasalah menunjungi surga dalam perjalanan pisau Beliau bertemu dengan seorang laki-laki di dalam langit keempat Nabi Muhammad pun bertanya kepada Malaikat Jifri yang menemaninya Dan Malaikat menjawab, inilah Idris Sumber dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56 yang berbunyi Dan ceritakanlah Hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi Surat Maryam ayat 57 yang berbunyi Dan kami telah mengangkatnya ke matabat yang tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!